Masih alami semuanya. Baik ada satu penelpon, kita terima. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Dhani. Baik Pak, bisa dikecilkan sedikit volume televisinya di rumah? Boleh, sebenarnya. Ya. Pak Dhani dari Bandung. Oh iya, terima. Ya baik Pak Dhani. Silahkan. Saya mau tanya masalah itu Pak, obat soman itu bisa mengobati mata itu. Mata. Matanya kenapa Pak? Ya kalau batanya itu burung gitu. Kelihatannya, batanya. Enggak bisa jelasin. Minas enggak Pak? Enggak tahu dulu. Diteriksa dulu min mungkin. Oh, belum pakai kacamata Pak? Tapi kalau batanya pakai kacamata. Tapi kalau pakai kacamata jelasin. Kalau dapat pakai kacamata, burung itu. Oh iya. Usia berapa Pak? 63. 63 tahun. Hanya itu saja Pak Dhani? Ya mau nanyain suaman itu bisa mengobati mata gitu. Enggak Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Waalaikumsalam. 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 Ya jadi, suaman itu kan penuh dengan nutrisi ya. Nutrisi itu akan diadarkan ke seluruh tubuh kita. Termasuk ke mata juga gitu. Jadi, pengalaman juga ya, pengalaman saya terusnya narasumber sebelumnya Pak Gordon ya, Pak Gordon pernah cerita itu beliau tuh dulu sebelum mengkonsumsi soman kalau nyetir malam tuh nggak bisa ngeliat lampu merahnya apa gitu. Ini, ininya lampu merahnya udah apa, jadi ngeliatin aja orang yang jalan atau mobil yang jalan di sebelahnya gitu. Nah, sejak mengkonsumsi soman, matanya udah jelas lagi. Jadi, bisa nyetir malam dengan lancar lagi. Nah, itu juga banyak dialami oleh yang lainnya juga ya, misalnya anak-anak sekolah kan biasanya agak ada gangguan dengan matanya ya, terusnya lihat nggak jelas. Nah, begitu menem soman, soman ini nutrisinya itu lengkap sekali termasuk ada vitamin A, di mana vitamin A ini sangat baik untuk mata. Karena di dalam soman tuh ada wortelnya, ada juga tomatnya itu tuh sangat baik untuk mata. Jadi, bisa konsumsi juga mulai dari tujuh tetes tiga kali sehari, Pak. Tujuh tetes tiga kali sehari, iya baik, ada satu telepon lagi, kita terima. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, baik. Pak Yanto. Silahkan. Saya umur lima, dari Pak Yanto, ini Muhammad Soa, saya umur lima puluh lapan tahun, ini di ginjal ada sista ya, sista diri kanan ada ya. Sudah lega, sedikit besar, sedikit. Itu bisa nggak pakai soman nggak ya? Oh ya, baik. Ya, gitu aja tanya nih ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanto. Iya, sama-sama. Ya, memang kista ini nggak hanya di rahim aja ya, paling banyak memang terjadi di wanita dan di rahim. Tapi kista ini bisa terjadi di mana saja, di organ mana saja, termasuk di ginjal tadi. Di ginjalnya Pak Yanto ini ada kistanya. Waktu itu juga ada konsumen ya, pasien yang telpon, dia juga ada kista di batang otaknya, gitu ya. Dan ada juga yang ada di paru-parunya. Nah, dengan mengkonsumsi soman secara teratur dan ditambah dengan ada pengobatan medis lainnya, itu pelan-pelan kistanya itu bisa menghilang, gitu. Dan dia bisa normal kembali. Itu konsumsinya berapa? Minumnya 10 tetes 3 kali sehari, Pak. 10 tetes 3 kali sehari, iya. Baik, pemirsa, sudah jeda berikut ini. Mbak Ame akan memberikan beberapa tips sehat. Tetaplah bersama kami di Bilik Konsultasi. Jamuk Tetes Soman sejatinya teman Terima kasih telah menonton! Jamuk Tetes Soman sejatinya teman Baik, pemirsa, masih bersama kami di Bilik Konsultasi TVRI Jawa Barat. Berterasa kebersamaan kita sudah 50 menit lebih dan saatnya gini Mbak Ame akan memberikan tips sehat untuk kita semua. Ya, kalau kita mau hidup sehat berkualitas dan juga sehat sampai tua tanpa sakit-sakitan, ya, pertama mulai dari ubah pola makan kita, ya, pola makan yang seimbang, lebih banyak sayur dan buah, ditambah dengan olahraga yang teratur, kelola, kelola stres kita, terusnya juga hindari rokok, alkohol, ya, dan begadang. Dan satu lagi, tambah minum Soman setiap hari, otomatis kita akan menjadi sehat yang berkualitas, begitu. Sehat dan berkualitas kayak Mbak Ame, ya, luar biasa sekali, ya. Ya, Mbak, setelah tadi kita tip-tip sehat itu dijalankan, ini misalnya, ada satu lagi nih ya, misalnya, konsumsi Soman ini beda penyakit, beda nggak ininya, takarannya? Nggak ya, karena gini, semua penyakit itu datangnya dari sel tubuh kita, gitu, dimana Soman ini bekerja itu langsung ke sel, jadi yang diperbaiki itu selnya, kenapa makanya hanya satu Soman bisa untuk semua penyakit. Karena pada dasarnya, sel itu pada saat kita sakit, sel-sel tubuh kita lah yang sakit, gitu, dimana pada saat sel yang sakit itu lebih banyak yang mati dibandingkan sel yang beregenerasi. Nah, sel yang sehat itu adalah sel yang bisa beregenerasi dan bisa memperbaiki dirinya dia sendiri, gitu. Nah, karena tadi gaya hidup yang tidak sehat tadi, yang menyebabkan ada penurunan fungsi-fungsi organ, sel-selnya jadi sakit, gitu. Nah, makanya kita harus sehatkan selnya, gitu, dengan minum Soman, pastinya. Baik, terima kasih Mbak Amis sudah bergabung bersama kami di Bili Konsultasi, dan semoga tadi yang disampaikan ini bisa berguna bagi kita semua. Dan, Pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Bili Konsultasi hari ini. Saya Lorenzo Mukuan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih telah menonton!